KEMERIAHAN PESERTA Rute Jalan Sehat diawali dari RW7 dan finish di tempat yang sama. Kemudian, usai jalan sehat, para peserta disuguhi nasi pecel gratis yang disediakan oleh Panitia. Satria Abadi, Ketua Panitia Festival Agustus RT23 RW7 Peruntaman Asri mengapresiasi kekompakan para peserta untuk menyukseskan acara selama Festival Agustus berlangsung. Beragam kegiatan pun sudah disiapkan Panitia untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air masyarakatnya. Kita kegiatan sudah ada satu bulan, ada total 18 kegiatan dan khusus di Agustan ini saya juga mensisipkan lomba-lomba anak kecil yang nasionalisme. Contoh, menyanyi lagu kebangsaan, membuat busi kebangsaan, pidato kebangsaan, dan lain sebagainya. Dikarenakan paling tidak gerasi nanti yang anak-anak kecil supaya sudah mulai teredukasi. Jangan serta-merta main HP, HP, HP. Ya alhamdulillah, impact dari kegiatan kemarin, anak-anak kecil itu ketika mau persiapan lomba yang ada nasionalismenya, ketika penganggang HP sudah bukan game untuk satu bulan ini. Harapannya ke depan kan HP itu bisa sedikit terhilangkan. Soalnya kan kalau dari kecil sudah terlalu main gadget, pengaruhnya di kesehatan perutama. Terut hadir di tengah-tengah warga RW7 Perum Taman Asri, Wali Kota Madiun Maidi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Uni Setiawati Maidi yang berkesempatan untuk melihat pekarangan pangan lestari atau P2L di Perum Taman Asri. Menurut Maidi, kegiatan P2L ini bermanfaat sebagai peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga. Dia juga mengapresiasi giat warga Kota Madiun dalam menyambut HUTRI ke-78 tahun ini. Hal itu menggambarkan kerukunan dan kekompakan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Kerukunan menjadi bekal untuk mewujudkan Kota Madiun yang maju mendunia. Ini luar biasa untuk kelurahan Banjirjo, khususnya diteruskan di kelurahan Taman Asri. Ini luar biasa. Saya dites warga untuk menikmati hasil daripada usahanya peternakan ini, sayur-mayur. Saya dites buat sambal, sambal saya nomor satu, jas. Pemunnya buka di sini laris gitu. Dan luar biasa. Jadi masyarakat itu yang sehat, bangun tidur itu harus bergerak. Semua organ harus bergerak. Kita lihat Jepang, harus bergerak semua. Harus bergerak pemikiran loss. Apalagi di taman. Pikiran itu tidak kebeban yang lain. Kebeban tanaman. Dan dia inovasi tanaman. Pikiran-pikiran ini hilang semua. Dan gerak itu yang semua organ itu bagus dan aliran darah lancar. Contohnya saya, saya tidak pernah bangun tidur kok males itu tidak ada. Bangun tidurnya yang kelak sepeda, jalan sudah. Sampai malam, karena biasa rekoso. Itu kalau suatu saat itu rekoso, itu badan kita sudah tidak kaget. Tapi kalau biasa males, tiduran di rumah manja. Pas kebetulan ada sesuatu saat tubuh kita untuk rekoso saat itu, sudah blank. Blank. Makanya gimana? Kita harus sehat. Orang sehat itu banyak manfaat. Tapi kalau orang sakit, manfaatnya kurang. Apalagi kita muda ini harus sehat. Tujuannya terpenuhi, kita harus sehat. Makanya sehat itu mahal, tidak bisa dibeli. Yang bisa dibeli obat. Kalau kita itu biar tidak beli obat, ya kita harus melawan kemalesan untuk kegiatan pagi. Selain jalan sehat, Festival Agustus RT23 RW7, peruntaman asri juga diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah dari PMI. Bazar UMK MPKK RT23 RW7, dan ditutup dengan pemberian door price yang diundi oleh wali kota Madiun Maidi. Dengan beragam hadiah menarik, mulai dari hadiah kebutuhan rumah tangga, uang hingga sepeda. Terima kasih telah menonton! Sakti TV